Hai gengs, para pemain Mobile Legends pasti sering banget menghadapkan masalah lag saat bermain kan? Eits, tenang aja geng, kali ini jalan tikus mau kasih kalian solusi untuk masalah lag tadi loh, penasaran kan? Yuk nonton video berikut ini Pertama, menggunakan game booster Dalam smartphone yang kalian gunakan, tentu banyak sekali aplikasi yang terinstall kan? Dan sebagian besar dari aplikasi-aplikasi tersebut akan berjalan pada background proses dan menyitaram serta koneksi internet kalian geng Nah, dengan menggunakan game booster, kalian bisa mengoptimalkan semua proses untuk bermain game saja loh Kedua, menggunakan internet booster Ternyata geng, aplikasi seperti ini sangat berguna untuk memperkuat sinyal yang diterima oleh smartphone yang kalian pakai Banyak dari pro player menggunakan aplikasi internet booster untuk menjaga kualitas sinyal mereka ketika dalam kompetisi loh Ketiga, pakai koneksi yang stabil Nah, ini nih yang sering kalian para gamer mobile nggak perhatikan Yakni, memakai koneksi yang kurang bagus atau nggak stabil Dalam menggunakan koneksi, kalian harus tes terlebih dahulu untuk memastikan koneksi tersebut stabil dan nggak putus-putus Jangan asal murah dan terkoneksi internet ya gengs Keempat, bersihkan aplikasi Sebelum bermain, kalian wajib untuk menutup beberapa aplikasi yang sudah kalian gunakan sebelumnya loh Hal ini berguna untuk mengosongkan proses dan membuat RAM kalian ke kondisi yang lebih optimal Alangkah lebih baik, kalian menggunakan aplikasi yang bisa membatasi proses yang berjalan di background seperti aplikasi hibernator Kelima, aktifkan performance mode Mode ini mungkin memang nggak ada pada smartphone yang kalian miliki gengs Tapi kalau smartphone kalian memiliki fitur ini, sebaiknya kalian mengaktifkannya ya Hal yang menjadi kekurangan dari fitur ini adalah pemakaian daya baterai yang sedikit lebih boros Tapi yang terpenting kan nggak lag ya Nah, itu tadi cara mengatasi lag saat bermain Mobile Legends Semoga tips dari jalan tikus bisa menyelesaikan masalah kamu ya gengs Bye-bye Sub indo by broth3rmax